Ya Ali Ibn Nabi Tohikminkumu Masdarul Irma Masdarul Irma Ya Taiba, Ya Taiba Ya Taiba, Ya Taiba Ya Taiba Ya Taiba Ya Taiba Ya Taiba hai hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat teman-teman aku semuanya satu iman satu rupun satu nusantara dan dimana-manapun kalian berada yang menonton video aku aku doakan semoga selalu akan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya dan buat teman-teman aku walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu sama lain gitu ya yang mana kita hidup ini harus toleransi gitu ya mempunyai masing-masing kepercayaan gitu jadi kita harus saling menghargai satu sama lain gitu ya oke nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja geng nah jadi kemarin ada yang DM aku melalui Instagram nih ya Nah jadi dia enggak mau disebutin namanya aku nggak tahu ya Kenapa gitu nada setelah aku klik linknya setelah aku cari-cari riset di YouTube gitu ya ternyata ini adalah salah satu video yang menarik juga sih dan ini adalah salah satu penambahan wawasan dan pengetahuan kita satu sama lain gitu terkhususnya Indonesia dan Malaysia gitu ya yang mana subscriber channel aku yang lama kemungkinan besar sudah tahu ya yang kemana aku membahas video-video tentang Indonesia Malaysia Indonesia dan Malaysia gitu nah channel ini adalah channel pemersatu bangsa Indonesia dan Malaysia gitu kita adalah serumpun kita adalah saudara kita harus saling tolong-menolong satu sama lain ibarat pahak kanan dicubit pahak kiri juga ikut rasa sakit gitu kan oke nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja gitu ya tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi jadi tanpa buang-buang masa tanpa buang-buang waktu lagi jom langsung aja kita tonton videonya jadi buat teman-teman aku yang baru segar channel jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat saran lebih bersama lagi dan buat teman-teman aku yang baru segar channel ini yang belum puluh Instagram salam silahkan puluh sana di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain game Oke jadi seperti biasa 321 ene sigo boom Halo pedikers Oke Halo pedikers Indonesia dan Malaysia Indonesia dan Malaysia di Asia tak jarang dari keduanya saling beradu skill ataupun kualitas saling beradu skill ini channel gimana Indonesia masih tertinggal dari negara Malaysia terutama dalam tenaga pendidik kira-kira seperti apa kita lihat ulasannya mengenai pegawai negeri sipil Indonesia dan sus pegawai kerajaan Malaysia Mari kita bawa Oke yang tunggu sebentar aja di sini tuh adalah VNS Indonesia versus pegawai ke kerajaan Malaysia so jadi disini agak videonya agak sedikit gimana gitu ya kemungkinan besar mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang beranggapan sahalan pribadi membandingkan Indonesia dan Malaysia itu enggak kita juga ingin tahu bagaimana perbedaan apa bagaimana sirkulasi gitu ya sirkulasi antara Indonesia dan Malaysia gitu jadi kita harus saling tahu juga kita ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya gitu gitu aja ya ya oke lanjut lagi boom karena aku terus terang belum ada nonton videonya gitu jadi belum tahu video seperti apa gitu negara-negara ASEAN pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat kelima sedangkan Malaysia berada di peringkat ketiga setelah Brunei Darussalam dan Singapura oleh sebab itu pemerintah Indonesia melakukan tes CPNS berbasis komputer untuk meningkatkan SDM pada tenaga kerja pendidik dan di tahun 2021 pada bulan Juni lalu pemerintah membuka pendaftaran untuk CPNS dan P3K CPNS pendaftaran ini hanya berlaku dengan portal sistem seleksi calon ASN yang mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara online secara online wow wow pemerintah Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan harus bisa menguasai bahasa Inggris karena sering menerima perintah dalam bahasa tersebut selain itu ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali pendidikan kurikuler para PNS dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke universitas waduh gimana beda Gers beda kan dengan negara Indonesia kita jadi orang Malaysia itu kalau mau jadi CPNS itu harus menguasai bahasa Inggris dulu ya keren sih Indonesia dan Malaysia tak begitu jauh berbeda dalam pemakaian seragam pada saat dinas atau mengajar pada umumnya mereka hanya menggunakan baju dinas dan batik tapi bedikers ada perbedaan seragam mereka terkhusus untuk hari Jumat saja hari Jumat PNS di Indonesia lebih sering memakai baju batik dengan keren motif yang beragam benar-benar benar-benar menggunakan pakaian adat Melayu wow atau sarung meskipun tak sama kira-kira seragam mana yang menurut kamu lebih menarik ciri khas banget tuh ya ciri khas banget tuh yang mana Indonesia setiap hari Jumat itu menggunakan baju batik gitu ya kalau ciri khasnya sodas rumpun kita Malaysia mereka itu menggunakan ciri khas baju khas Melayu lah gitu ya oke gila sih keren 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 di Indonesia badan kepegawaian negara merilis database nasional jumlah pegawai negara sipil di Indonesia per 30 Juni 2019 sebanyak 4.286.918 orang dimana jumlah PNS instansi pusat sebanyak 22,60% dan jumlah PNS instansi daerah mencapai 77,56% sebanyak itu jumlah PNS terbanyak di kelompok 51 hingga 55 tahun disusul dengan kelompok usia 46 hingga 50 tahun hmm berarti ya bedigers dalam kurung beberapa tahun ke depan PNS di Indonesia akan mengalami kesenjangan karena mereka akan mencapai batas usia pensiun sedangkan di Malaysia jumlah instansi PNS atau pegawai kerajaan sebesar 4,2 juta orang pada tahun 2015 dari total penduduk sekitar 22 juta hingga 23 juta jiwa tapi di tahun 2016 penduduk negeri jiran ini sudah mencapai 31,19 juta jiwa hal ini tak baik dong bagi negara Indonesia karena jumlah PNS dan penduduk maupun sesuatu merata jumlah instansi PNSnya saja di tahun 2019 sebanyak 4,286,918 orang sedangkan jumlah penduduknya saja sebesar 270,6 juta jiwa jadi negara Indonesia masih kekurangan jumlah PNS sebab penduduknya yang banyak beda dengan Malaysia yang memiliki pegawai kerajaan yang memadai dengan penduduk yang kurang dalam menjalankan tugasnya pegawai di Indonesia pasti diberi gaji plus bonus atau yang biasa disebut tunjangan nah di Indonesia PNS memiliki gaji atau pendapatan sangat berpariatif untuk tahun 2021 ini besaran gaji PNS masih diatur oleh peraturan pemerintah atau PP no.15 tahun 2019 dimana golongan terendah tercatat 1.560.800 rupiah hingga tertinggi 5.901.200 rupiah besaran gaji ini belum termasuk tunjangan yang diberikan nah tunjangan yang didapatkan PNS di Indonesia juga bervariasi untuk tunjangan kinerja jabatan ke-27 ini sebesar 117.375 rupiah dan untuk jabatan 4 5.361.800 rupiah tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok tunjangan anak sebesar 2% tunjangan makan untuk golongan 1 dan 2 ini sebesar 35.000 rupiah golongan 3 37.000 rupiah dan golongan 4 ini sebesar 41.000 rupiah tunjangan umum untuk golongan 4 sebesar 190.000 rupiah golongan 3 185.000 rupiah golongan 2 180.000 rupiah dan golongan 1 sebesar 175.000 rupiah gimana medikers besar juga ya gaji dan tunjangan PNS Indonesia kalau teman-teman harus tahu nih ya kalau di Indonesia banyak orang tuh yang kejar-kejar menjadi CPNS golongan rendah atau N19 itu sebesar 1.400 ringgit Malaysia atau setara dengan 200.000 rupiah dan untuk gaji tertinggi atau N54 ini sebesar 7.500 ringgit Malaysia atau setara 28 juta rupiah selain itu pegawai kerajaan Malaysia juga mendapatkan iya sih sebesar itu wow wow oh gila man sebanyak itu ya kok bisa sebesar itu gajinya kalau tadi gaji semasa jadi PNS sekarang gaji pensiunannya setiap bulan pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok ASN Purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan perbulannya untuk PNS golongan 1 antara 1,5 hingga 2 juta rupiah lalu PNS golongan 2 antara 1,5 hingga 2,8 juta rupiah kemudian PNS golongan 3 antara 1,5 hingga 3,5 juta rupiah dan PNS golongan 4 antara 1,5 hingga 4,4 juta rupiah untuk batas usia pensiun bagi pegawai instruktur adalah 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun berdasarkan jabatan masing-masing sedangkan di Malaysia menurut kajian yang dipublikasikan oleh ASN Development Bank Malaysia merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang mengadet sistem deviant benefits di dalam kajian ini ADB menyebut bahwa jumlah PNS di Malaysia pada 2008 mencapai 1,24 juta jiwa orang dan setara dengan 11 persen dari total tenaga kerja dan 4 persen dari total populasi total pensiunan PNS pada 2008 mencapai 0,53 juta jiwa dengan 12 pensiun mencapai 8,1 miliar ringgit Malaysia wow tak cuma itu saja pemerintah Malaysia baru saja mengumumkan kajian untuk menaikkan usia pensiun dari 60 menjadi 65 tahun kajian ini dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 yang berarti pensiunan PNS Indonesia dan pegawai kerajaan Malaysia tak jauh berbeda nah oke jadi video sudah selesai nah jadi seperti yang teman-teman lihat gitu ya kalau masalah gaji sih oke kalau ya gua akui juga sih gua akui kalau masalah gaji baik itu pekerjaan apapun itu gitu ya baik itu kerja bangunan kerja sawit dan kerja lain sebagainya kalau di negara Malaysia itu dengan Indonesia itu mata atau gaji yang paling besar itu diantara kedua negara ini yang sahan dengar-dengar dan juga sahan ketau itu dari negara Malaysia sih dan ada juga sih beberapa teman aku yang kerja di negara Malaysia dia itu hanya pekerja rumah makan gitu ya rumah makan dia itu gaji dia rumah makan dengan gaji aku kerja disini sebagai pabrik kelapa sawit itu berbeda jauh geng berbeda gimana ya lebih besar gaji dia di negara Malaysia hanya sebagai pekerja rumah makan dan sementara aku disini pekerja pabrik kelapa sawit itu gak sebanding gajinya gitu ya lebih besar gaji dia daripada gaji aku lah pokoknya gitu nah jadi di video kali ini kita mendapatkan salah satu pengetahuan juga ya yang mana umur pensiun di negara Malaysia itu kisaran 65 tahun ya tadi ya kalau gak salah kalau di Indonesia itu sekisaran 56 tahun gitu ya oke nah jadi bagaimanapun tanggapan kalian tentang video ini kita ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jauh-jauh gitu ya dan jangan lupa juga kita tetap satu iman satu nusantara dan kuatkan uhwah kita Indonesia dan Malaysia walaupun kita berbeda agama kita tetap saling mahal guys satu agama dan keagama lainnya kita harus saling toleransi gitu ya saling tolong saling menyayangi apalagi terlebih Indonesia dan Malaysia gitu oke nah jadi tentang video ini aku gak bisa terlalu panjang tentang untuk ngomentarinya gitu ya takutnya nanti salah ngomong atau bagaimana yang jelas bagaimanapun pengetahuan teman-teman atau pengetahuan salam pribadi penilaian salam pribadi gitu ya kita sama-sama mengetahui dari video ini yang mana ini diambil dari sebuah web atau sebuah kepemerintahan berita-berita terbarunya gitu oke nah jadi saya Salan untuk mengunduhkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan buat teman-teman aku bisa komentar di bawah atau bisa langsung DM Salan untuk kita react next video selanjutnya gitu see the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati